Hai ini nih tempat yang lagi viral di Bedugul parkirannya luas banget kalau kamu bermobil tenang aja aman nah tempatnya tuh oke dingin viewnya bagus langsung menghadap ke danau estetik buat foto-foto ngelihat yang hijau royo-royo hmm gimana coba pikiran nggak fresh kalau kayak gini rumah gemuk Bali salah satu cafe di Bedugul nih yang sangat populer banget yang harus menjadi wishlist kamu kalau lagi ke Bali tempatnya dingin banget ada dua lantai lantai bawah dan lantai atas lantai atasnya tuh rumah kaca cuman kalau lagi matahari terik sebenarnya dia akan agak lumayan panas ya karena di dalamnya itu enggak AC ya gimana mau AC Bedugul aja udah udah dingin nih jadi ini aku lagi jalan mencoba naik ke lantai dua dan estetik banget sih Oke buat foto-foto buat kamu segala macam customer segmen ya elah customer segmen couple family group semuanya cocok masuk di sini untuk datang ke sini kamu enggak wajib reservasi jadi langsung aja deh datang ke restorannya buka mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore kenapa sampai jam 6 sore sepertinya karena Bedugul itu memang gampang berkabut ya jadi juga sangat dingin dan udah mulai gelap sih kalau jam 6 sore kemudian ketika masuk nanti kamu akan disambut resepsi dan setiap orang yang hadir itu akan wajib deposit 100 ribu nanti ketika kamu konsumsi berapapun total belanjanya di restoran tersebut akan dipotongkan dari deposit kalau emang depositnya lebih dibalikin kalau depositnya kurang kamu tinggal membayar sisanya aja pembayarannya enggak cuma pakai kartu debit loh kamu juga bisa pakai curies buat kalian yang punya apapun itu misalkan kayak OVO gopay dan lain sebagainya dari tadi kan kita udah shoot nih lantai dua nah lantai satu ada apa sih Wah lantai satu tuh menarik banget misalkan kamu pengantin baru lagi PDKT bawa keluarga tuh kan dari atas kelihatan tuh ada kayak karpet-karpet jadi itu piknik area guys Wow afternoon tea at Bedugul enak banget asli jadi tuh kelihatan kan rambut gue berkibar-kibar anginnya tuh kenceng banget di sini padahal ini tuh sekitar jam setengah dua siang tapi udaranya tuh nyes adem gitu loh Oh iya ini aku pesen hot chamomile tea dan dia free refill nyampe perut kamu kembung tersedia juga kok minuman dingin kalau misalkan kamu emang suka es tapi menurutku dengan vibe yang seperti ini suasananya ambience atmosphere jadi paling tepat itu emang yang panas-panas it's tea time tempatnya sejuk asalkan nggak sinar matahari nggak terang banget karena kita di lantai dua dan di atasnya itu kayak bukan rumah kaca ya tapi cahaya itu tembus ke bawah di sini nggak ada AC oke karena bedugul kan dingin ya teman paling enak minum yang anget-anget jadi aku pesan teh dan kamu bisa nambah sepuasnya makanannya harganya nggak terlalu pricey sih oke-oke aja dan yang di bagian bawah itu bisa buat piknik kalau misalkan ramean banyak lalat mungkin karena di sini banyak tanaman jadi sekitaran itu perkebunan aku ngelihatnya overall oke karena viewnya langsung menghadap ke danau nah ini adalah salah satu menunya nasi lemak lemak enaknya memang sih kayak tampilannya kurang cakep ya secara platingannya lauknya terpisah satu sama lain tapi tenang aja rasanya tuh endul marindul enak bikin tenang-tenang puas harganya juga enggak enggak terlalu mahal kok bukan yang proporsi 200 gitu enggak paling kayak di bawah 100.000 rata-rata Hai lagi pengen makan yang gori-gori tentu ada nah disini ada nih menu burger burgernya pun juga ada beberapa jenis kalau nggak salah dua jenis ya Nah ini aku pilih burger yang paling komplit isiannya jadi ada bacon kemudian ada beef patty dan ternyata dapat french fries juga friesnya ini tebel bentukannya gede pas aku lagi makan dan gini hmm rasanya tuh kayak crunchy di luar tapi lembut dan padat berisi di dalam ditambah seseruput teh hangat oh my god ini bener-bener ya kayak semua suasananya makanannya itu mendukung banget gitu menurut pendapatku pribadi ya jadi rasa makanannya itu enggak feel jadi ini restoran yang nggak hanya ngejual tempat atau vibe tapi menurutku makanannya oke by the way mungkin kalau orang makan burger itu hap dilahap gitu ya aku ngerasa aku tuh nggak bisa makan kayak gitu karena aku enggak mau belepotan di pipi di bibir sayang lipsticknya coy jadi maaf-maaf nih kalau misalkan aku makan burgernya dengan cara yang sangat menistakan yaitu diiris-iris ala makan steak ya maklum ya setiap orang kan beda-beda cara makannya nih ada tangga ala-ala nih yang kayak Bridgerton jadi kalau misalkan kamu kesini pakai gaun beh mantap jiwo oke guys sampai disini dulu ya video gue thank you udah nonton sampai abis sampai jumpa bye 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 selamat menikmati